Sebagai salah satu bentuk apresiasi bagi para tenaga medis yang tengah berjuang menyembuhkan pasien COVID-19, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya memberikan layanan perpanjangan perusahaan tenaga medis yang bertugas di rumah sakit darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Saya Prasidia Puspa, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Polisi berhasil mengidentifikasi pelaku penculikan terhadap delapan anak di Pasar Agung Depok Jawa Barat dengan modus bermain game online. Sketch-up pelaku telah disebar di sejumlah tempat umum. Kota Surabaya kembali menerapkan kawasan jaga jarak selama sepekan ke depan. Sebanyak tiga jalan protokol akan ditutup mulai malam nanti. Setelah harus menjalani latihan mandiri akibat pandemi COVID-19 sejak akhir Februari lalu, tim pelatnas tenis putra Indonesia kembali berlatih bersama. Wali kota Surabaya, Tririsma hari ini menyebut 90% kasus baru COVID-19 di Surabaya ini berasal dari permukiman elit atau menang. menengah ke atas. Namun epidemiolog meragukan klaim tersebut karena tidak sesuai dengan kluster-kluster yang muncul di Surabaya. Tis informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Sianan Indonesia Newsroom hari ini. Saya Prasidapus, Papa Amit. Selamat sore. Sampai jumpa. Di tengah krisis penyediaan tabung oksigen di Afganistan. Hingga 2 Juli 2020, total penderita COVID-19 di Afganistan mencapai 22.022 orang dan korban meninggal dunia mencapai 807 orang. Terima kasih telah menonton.